Intro Di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi sebanyak 117 pemenang dalam ajang pemilihan guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tahun 2018 diumumkan. Dasep Rahmat, pria kelahiran Cianjur 22 Desember 1967 ini seperti tak percaya saat namanya disebut sebagai juara satu kategori pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi tahun 2018. Saya tidak terpikirkan untuk menjadi juara karena banyak senior saya dan bertugas di daerah khusus juga sama profesinya sebagai pengawas dan ketika itu ya kita merasanya seperti mau pincang aja gitu. Kenapa? Karena saya tidak terpikirkan karena saya merasa orang yang sangat lemah sekali dalam bidang tugas, dalam bidang penyampaian hasil saya. Tapi saya yakin bahwa penyampaian yang saya sampaikan benar dan apa adanya dan tentunya sesuai yang ditaksanakan di daerah khusus. Bernaung di bawah institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, suami dari Eli Sumiati dan ayah empat anak ini membawa praktik baik terkait pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan di daerah khusus. Tentunya perlu wawasan dan perlu peningkatan. Itu adalah tugas pertama. Di samping tugas pengawas itu dalam bidang manajerial dan akademik. Tapi saya yakin bahwa kepentingan ICT ini adalah sangat mendasar. Kalau misalnya di kota besar, ya sudah barang tentu untuk para pengajar di sekolah sudah memahami semuanya. Karena keterbatasan di daerah khusus, itu di samping hambatannya, letak geografis juga itu akan terjadi pada keadaan lingkungan yang kurang baik dalam sisi teknologinya, kurang bisa masuk seperti jaringan internet, jaringan listrik, ataupun di situ pemahaman terhadap internet itu sendiri. Melakukan berbagai inovasi serta menekan biaya dalam berbagai kegiatan pendidikan di daerah khusus menjadi target utamanya saat kembali mengabdi ke kota santri. Tentunya saya akan melakukan program-program yang sesuai dengan arahan dari Bapak Dintin KTK, Pak Subit dan sebagainya. Saya akan lakukan inovasi-inovasi kependidikan di daerah khusus supaya lebih mempermudah dan menekan biaya. Kaitannya karena daerah khusus itu ke awal pengangat itu kaitannya dengan pembiayaan, karena pengawas itu tidak memiliki dana khusus untuk transportasi. Nah ini sehingga harus mengeluarkan dana sendiri. Sementara itu, rekan seprovinsinya Jawa Barat, E.P. Sopiati, peraih juara dua kategori kepala SLB berprestasi dan berdedikasi tahun 2018 ini pun tidak menyangka sama sekali dapat menjadi juara di ajang yang memberikan penghormatan bagi para insan pendidikan ini. Subhanallah, saya sangat senang sekali dan tidak menyangka Allah betul-betul rencana terhebat, karena saya yakin teman-teman juga semuanya hebat. Hanya Allah merencanakan untuk saya yang terbaik, saya diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para juri mungkin dan menyelesaikan tes. Bertugas sebagai Kepala SLB Negeri Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, bagi ibu tiga anak ini bukanlah hal mudah. Ada perjuangan panjang yang harus ia lewati hingga sampai di titik ini. Saya tidak percaya rasanya, karena saya berasal dari, bukan dari kota besar ya, saya dari ujung Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah, dengan perjalanan yang begitu panjang, dalam arti perjalanan dari saya. Kepala sekolah yang hobi membaca ini pun mengaku, kemenangan ini merupakan berkah dari sang maha kuasa. Doa tulus dari para anak didiknya, serta bantuan berbagai pihak di daerah asalnya, akan selalu diingat oleh istri dari tata bakca ini sebagai pendukung dirinya hingga meraih gelar juara. Menjadi juara itu mungkin karena berkah ya bu ya, berkah dari doa semua orang. Doa dari anak-anak kami, anak-anak luar biasa, yang setiap pagi pembiasaannya sholat duha, mereka berdoa untuk kami, kerja keras kami semuanya guru-guru untuk pembiasaan anak-anak, untuk berhasil anak-anak. Didukung juga oleh wali kota kami, yang sangat mendukung. Kemudian yang sangat mendukung sekali, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami diberi pembekalan sebelum ke sini, kemudian banyak lagi yang diberikan oleh provinsi untuk menuju ke nasional. Selamat kembali mengabdi. Raih terus prestasi dengan dedikasi tinggi bagi kepentingan negeri. Lara Sati, Sadili Wahyudin, Televisi Edukasi. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!